Intro Oke selamat datang di channel kami Arena Support Jangan lupa like, komen, dan subscribe Arema FC masih terus memimpin kelas main sementara BRI Liga 1 2021-2022 Hingga pekan ke-26 tim berjuluk Singoedan itu kokoh di puncak dengan mengoleksi 55 poin Fakta itu membuat Arema FC menjadi salah satu kandidat kuat beraih pilar juara Kendati persaingan di papan atas masih terbuka lebar Sebab seperti kita tahu BRI Liga 1 2021-2022 Akan berlangsung sampai 34 pekan Lalu selisih poin Singoedan dengan dua tim Di bawahnya saat ini hanya terpaut beberapa angka Arema FC hanya berselisih satu poin dengan Bali United Yang sekarang bertenggar di peringkat kedua Kemudian unggul dua angka dari Bayangkar FC yang ada di posisi ketiga Namun Singoedan punya mundal besar untuk bisa mendapat trofi Juara BRI Liga 1 2021-2022 Apa saja berikut analisisnya Satu, motivasi tinggi sekuat Arema FC saat ini sedang dalam motivasi tinggi Itu tak lepas dari posisi mereka di kelas main Johan Ahmad Alfarize dan kawan-kawan bisa berada di puncak berkat 15 kemenangan dan 10 hasil imbang Dengan niat mempertahankan posisi itu untuk menjadi juara Para penggawa Singoedan tentu bahkan lebih semangat di setiap pertandingan Dua, Poros Portugal pilihan Arema FC mendatangkan Poros Portugal pada musim ini Tiga, Poros Portugal pilihan Arema FC mendatangkan Poros Portugal pada musim ini Berbuah manis di awal musim Mereka mendatangkan Eduardo Almeida pelatih Sergio Silva Pemain bertahan dan Carlos Fortes penyerang Kehadiran sosok asal Portugal itu memberikan warna baru pada permainan Arema FC Mereka jadi lebih solid dan klinis Hasilnya sampai ke-26 Singoedan baru kalah satu kali Poros Portugal itu tidak bisa mengungkiri dari kunci permainan Arema FC musim ini Tiga, pertahanan kuat Empat, paling sedikit kalah Lima, solid dan kuat Alasan lain kenapa tu kesayangan Arema nya itu layak jadi kampiun BRI Liga 1 2021-2022 Karena mereka punya sodalitas Dan kekuatan yang baik Sepat Arema FC mampu menyesuaikan diri dalam berbagai kondisi pertandingan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!